Halo fellas, ketemu lagi sama gue Dipa Wijaya Di video kali ini gue bakal membahas topik lanjutan dari sekutar kehidupan kampus yakni tentang apakah kita harus ikut organisasi selagi kita kuliah baik itu organisasi internal kampus maupun eksternal kampus sebelum membahas lebih lanjut dan lebih jauh dari topik ini tentu saja pertama-tama dan yang utama adalah kita harus mengerti tentang saat kita kuliah pertama, gue mau menjelaskan bahwa saat kita kuliah itu beda banget sama saat kita sekolah dalam segi waktu, kenapa? karena kalau kita sekolah itu misal SMA atau SMK udah ditentuin tuh waktunya dari jam 7 sampai misal jam 2 kalau gak ada kegiatan lain kalau ada kegiatan lain mungkin sampai jam 4 atau mungkin jam 5 itu ada atau tidak ada guru kita harus mengikuti jadwal tersebut ya kalau misalnya pulang jam 2 ya pulang jam 2 walaupun mungkin dari pagi gak ada guru sama sekali jadi rasanya kayak apa ya bukan rasanya jadi isinya cuma main-main doang aja gitu seharian di sekolah nah kalau di kampus misal kayak gue kemarin sarjana misal masuk jam 8 mata kuliah pertama dengan misal 3 SKS terus ada mata kuliah selanjutnya di jam 10 atau setengah 11 terus selanjut lagi ada mata kuliah ketiga di jam mungkin setengah 11 eh setengah 1 maksudnya nah diantara 3 mata kuliah ini bisa aja salah satu dosennya itu tidak hadir atau mungkin beralangan hadir karena suatu alasan nah atas ketidakhadiran dosen ini mahasiswa yang mungkin tadinya yang selama sekolah bingung mau ngapain saat pengajarnya gak ada di kelas ini jadi punya waktu yang lebih banyak daripada anak sekolah nah di waktu yang lebih banyak dan lebih luang ini mau kalian manfaatin dengan apa apakah itu dengan mengikuti organisasi kuliah baik itu internal maupun eksternal seperti yang udah pernah gue jelaskan di video sebelumnya atau mungkin kalian bisa kerja par waktu atau mungkin kalian lebih mendalami materi yang ada di perpuliahan nah terus balik lagi ke inti pertanyaan di video ini apakah kita harus ikut organisasi selama masa perpuliahan menurut gue jawabannya enggak kenapa? karena masing-masing orang itu punya prioritasnya yang beda-beda mungkin di di A ini di A ini prioritasnya itu harus kuliah sambil kerja minimal par waktu biar bisa jajan atau mungkin sekedar bisa bantu-bantu nambahin buat biaya kuliah lah atau mungkin juga beda lagi konteksnya kalau B B ini sukanya belajar sehabis kuliah atau kelas baik itu belajar materi perkuliahan atau mungkin belajar kemampuan lain yang tidak berhubungan dengan jurusan kuliah yang diambil bisa saja kan misal jurusan kuliahnya teknik mesin tapi belajar kemampuannya kesenian kayak lukis menggambar bermain musik dan lain sebagainya atau bisa juga kayak si C si C ini mungkin orangnya enggak suka bersosialisasi atau kumpul-kumpul dengan orang banyak jadinya lebih suka mungkin di rumah aja sehabis pulang kelas kuliah bisa saja kan tapi kan kalau enggak ikut organisasi kampus itu nanti enggak bisa punya koneksi ya emang tapi kan balik lagi ke kondisi setiap orang ada juga kan yang udah gue jelasin sebelumnya gimana kalau seseorang itu harus banget kerja dibandingkan kerja sambil kuliah jadi kerjanya full time terus kuliahnya kelas karyawan mungkin apakah orang yang tipe begini harus banget dibebankan lagi dengan ekspektasi ikut organisasi selama perkuliahan baik itu internal maupun eksternal enggak kan tapi ada tuh dip yang temen gue dia kerja juga kuliah tapi bisa tetap ikut organisasi hey kemampuan orang itu beda-beda masa ya mau disamaratakan ya mungkin orang itu bisa meng apa ya mengorganisasi jadwal kerja kuliah dan ikut organisasinya tapi apakah apakah orang lain harus mengikuti kemampuan si misal D tersebut enggak kan nah terus gimana dong cara mengisi waktu luang yang ada itu yang ada kan banyak bisa aja mungkin satu hari dua hari enggak ada kelas kuliah karena mendadak dosennya berhalangan hadir nah menurut gue ada beberapa pilihan yang kalian bisa lakukan biar lebih bermanfaat waktu luang tersebut pertama mungkin kerja paruh waktu bisa kayak jadi ojol ojek daring kayak gue yang pernah lakuin dan sampai sekarang atau bisa juga kerja paruh waktu di restoran restoran big brand kayak mungkin KFC mungkin Pizza Hut mungkin McDonald's mungkin Starbucks dan lain sebagainya menurut gue sih atau bukan menurut gue sih sepengetahuan gue banyak kok apa ya big brand yang membolehkan karyawannya untuk bisa kerja paruh waktu dan tetap kuliah di saat yang bersamaan jadi bisa diatur gitu kuliahnya kapan kerjanya kapan bisa juga pilihan kedua kalian belajar hal yang kalian mau mungkin hobi yang tertunda selama sekolah saat selama sekolah kemarin mungkin kalian mau belajar gambar tapi gak ada waktu karena saat SMA atau SMK itu jadwalnya padat banget nah ini kesempatan kalian buat mengembangkan diri bisa juga pilihan ketiga ya ini ikut magang di perusahaan-perusahaan kalau kalian udah di semester 3 atau tingkat kedua biar portofolio portofolio di resume atau CV kalian jadi nambah dan kalau nanti udah akun dulus kuliah bisa siap kerja atau pilihan yang keempat kalian coba kalian bisa coba buat mulai bisnis kecil-kecilan ya mungkin bagi orang lain itu gak berharga banget atau ya hasilnya sedikit lah tapi buat nambah-nambah pengalaman yang gak masalah asal jangan terjebak pada bisnis-bisnis ilegal kayak judi online dan lain sebagainya itu aja dari gue sekian bye-bye